Just do the best to meet your dream Just do the best to meet your dream Just do the best to meet your dream I will be, I will be together with you Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk, data sekarang! Di sini disajikan diagram untuk menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua kecamatan, yaitu ada kecamatan A dan kecamatan B pada tahun 2024. Nah, berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Ada tiga ya, di sini ada yang warna hijau itu bekerja, ada yang orange itu menganggur, dan yang warna abu-abu ini adalah tidak aktif secara ekonomi. Diketahui populasi angkatan kerja di kecamatan A itu 8.000 ya, jadi totalnya itu adalah 8.000 di sini. Sedangkan di kecamatan B adalah 10.000. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut ya. Oke, pernyataan yang pertama. Di sini adalah banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari banyaknya orang yang bekerja di kecamatan B. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A itu hanya yang hijau 60% ya, 60% dari 8.000 ya. Itu 60 per 100 dikali dengan 8.000. Berarti cari tawanya 2, ini ada sekitar 4.800 ya, teman-teman ya. Oke, ini kita hapus. 4.800 ya. Katanya benar-benar kurang dari banyaknya orang yang bekerja di kecamatan B. Yang kecamatan B 54% dari 10.000. Nah, 54% dari 10.000 ya jelas cuma 5.400 ya. Nah, berarti statement ini 4.800 kurang dari 5.400 itu statement ya. Tepat ya. Oke, sekarang untuk statement yang kedua kita cek. Banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B katanya lebih dari setengah populasi angkatan kerja di kecamatan A. Ya, orang yang menganggur di kecamatan B itu kan berarti kita cek yang orange ya, 42% dari 10.000, itu 4.200 ya. Nah, ini 4.200. Katanya lebih ya dari setengah populasi angkatan kerja di kecamatan A. Setengah dari populasi setengah dari 8.000, itu adalah 4.000 ya. Nah, berarti ini adalah statement yang tepat juga ya. 4.200 lebih dari 4.000. Oke, ke statement yang terakhir, banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan B adalah sepertiga dari banyaknya orang yang tidak aktif di kecamatan A ya. Berarti yang B itu yang tidak aktifnya adalah disini yang warna abu-abu 4% dari 10.000 yaitu hanya 4 perseratus dikali 10.000 ya 400 orang ya. Benar nggak dia adalah sepertiga dari banyaknya orang yang tidak aktif di kecamatan A ya. Di kecamatan A yang tidak aktif 12% ya, 12% dari 8.000 yaitu colet nolnya 2, 80 x 12 adalah 960 ya. Nah, jelas ini bukan sepertiga dari 960 ya. 400 itu adalah sepertiga dari 1.200. Berarti ini statement yang salah. Jadi ada dua statement yang benar dan satu statement yang salah. Lanjut, diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua kecamatan. Oke, sama. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya teman-teman ya. Ingat tadi disini populasinya adalah 8.000 dan disini adalah 10.000 ya. Perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan B dengan yang bekerja atau tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A. Berarti perbandingan ya. Yang kita hitung dulu yang bekerja di kecamatan B ya. Berarti kan yang bekerja di kecamatan B itu adalah yang hijau ini 54% dari 10.000 ya. Dibandingkan dengan siapa? Dengan yang bekerja atau tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A. Oke, yang bekerja di kecamatan A itu dan yang tidak aktif secara ekonomi karena disini kata-katanya adalah atau. Berarti kita tambah ya 60% ditambah 12% jadinya 72% 72 per 100 dikalikan dengan total orangnya adalah 8.000. Nah, berapa perbandingannya? Itu kan ya, simple. Ini boleh dicoret 100 sama 100. Nah, kita ganti warna supaya kelihatannya. Ini juga ada 0-nya 3. Kita coret dengan 0-nya 3 gitu ya. Nah, kemudian kita bagi 54 sama 72 ini kan sama-sama bisa dibagi dengan 9 ya. Ini 9 kali 6. Berarti ini masih ada 10 nih. 72 bagi 9 itu 8 ya. 8 kali 8. Berarti kita dapatkan disini adalah 60 berbanding dengan 64. Disini masih bisa dibagi dengan 4 teman-teman ya. Ini bagi 4 adalah 15 ya. Kita ganti dengan 4. Oke, ini bagi 4 adalah 16. So, perbandingannya adalah 15 berbanding 16. Sangat simple, jawabannya adalah opsi yang B. Oke lanjut. Sebuah balok kayu berukuran 60 ya. Nah, disini ukurannya misalkan 60 kali 120 dan tingginya 180 cm. Nah ya, cm. Potong berbentuk kubus ya. Akan dipotong berbentuk kubus, maka ukuran terbesar yang dapat dibentuk sebanyak berapa. Jadi, kubusnya ini yang biru adalah kubus terbesar. Kubus terbesar yang mungkin. Ya, kubus terbesar yang mungkin berapa? Ya, ambil aja ukuran terbesar disini ya. Kubus itu kan semua sisinya sama. Diambil dari terkecil ya. Berarti kubus yang bisa dibentuk adalah 60, 60, 60. Berarti pertanyaannya berapa kubus? Ya, tinggal dibagi aja. Berarti untuk jumlah kubus, tinggal kita bagi, kalikan semua volume ini ya, baloknya. 60 dikalikan dengan 120 dikalikan dengan 180. Dibagi dengan volume kubusnya. Kubus yang paling kecil yaitu sisinya harusnya 60 ya. Berarti mentok ke sini nih. Harusnya yang biru mentok ke sini ya. 60 dikali 60. Karena kubus terbesar yang mungkin kan? Ya, yang mungkin 60. Kalau 59, atau misalkan lebih dari 60, 61 gitu. Gak bisa ya. Karena dia lebih dari balok ya. Ini coret-coret dapet 1. Ini coret-coret dapet 2. Ini coret-coret dapet 3. Kita kalikan 1 kali 2 kali 3. Dapetlah 6 kubus yang dapat dibentuk. So, jawabannya option yang B. Oke, nah ini masih berkelanjutan dengan soal yang sebelumnya, teman-teman ya. Ukurannya tadi 60, 120, dan 180 ya. Dipotong berbentuk kubus dengan ukuran terbesar yang dapat dibentuk. Maka total luas permukaan semua potongan kubus. Oke, kubus yang kita dapatkan, kubus yang kita dapatkan tadi adalah 6 ya. Sebanyak 6. Ya, di soal sebelumnya sudah kita bagi. Nah, ya sudah kita hitung. Berarti luas permukaan semua potongan kubus. Ya, berarti luas permukaan kubus dikalikan dengan 6. Kenapa? Karena ada 6 kubus ya. 1 luas permukaan kubus dibagi dengan 6. Ingat, luas permukaan kubus itu adalah 6 dikalikan dengan sisi pangkat 2 ya. Dikalikan dengan 6. Berarti 6 dikali 6 adalah 36. Sisinya berapa tadi? Sisi terkecilnya di sini. 60 cm tadi ya. Karena kita ambil dari nilai terkecil yang ada di sini gitu ya. 60. 60 kuadrat berarti kita dapatkan 36 dikalikan dengan ini jadinya 3.600 ya. Nah, sekarang kita kalikan aja nih ya. 36 dikalikan dengan 36 ya. Kita dapatkan 1.296. Oke, masih ada 0.2 di sini ya. 0.0. Nah, 129.600 satuannya cm persegi. Ini luas permukaan total gitu ya. Nah, tapi ingat di sini satuannya harus meter persegi. Nah, dari cm ke meter. Ini kan meter, ini cm. cm ke meter naik 2 tangga ya. Berarti dibagi 100. Tapi karena di sini ada pangkat 2 persegi, jadinya dikalikan dengan 2 nih ya di pangkat. Apa ini? Yang awal yang namanya 2 jadi 4 ya. Berarti dibagikan dengan 10.000 ya. Kita bagi dengan 10.000 ya. Dilipat-gandakan menjadi 2 kalinya ya. Kalau misalkan pangkatnya 3 kubik, itu berarti dikalikan dengan 3 kalinya ya. Oke, kalau dibagi 10.000 berarti 0-nya yang awalnya di sini, komanya biasa jadi 1, 2, 3, 4. Berarti komanya di sini 12,96 meter persegi. So, jawabannya adalah option yang C. Oke, di sini disediakan beberapa soal latihan. Silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar.